Oke, halo semua, dan ketemu lagi di Gameride 4 Nah, kita hari ini beberapa hari ke depan, mungkin 7 harian Kita bakal lebih rutinin memainkan Gameride 4, cuy Lebih kepada customize dan juga rest-nya Nah, yang pertama ya, pastinya karena kemarin udah sempet gue bawa di postingan komunitas Karena 7 MotoGP karir yang ada di PC tuh gak ke-connect sama yang ada di laptop yang gue pakai sekarang Karena ini gue lagi di luar kota, lagi gak di rumah Dan mungkin semingguan baru pulang Nah, hari ini kita bakal coba meng-customize Motor ini menjadi livery spesial atau dedikasi dari Luka Marini kepada Rossi Waktu di last home race, yaitu di Misano Gimana ada bertemakan Grazie Valley Terus yang kedua itu alasannya, karena Guthrie kalau mau main F1 karir juga kayaknya masih kurang pas nih Kalau main tanpa ada steering, gue aja kayak masih kurang bagus permainannya Makanya Guthrie bakal tunda dulu F1 karir sampai nanti 7 hari ke depan Jadi, sorry banget buat yang nungguin Mulai dari MotoGP karir dan juga F1 karir Tapi tenang, kita bakal tetap upload nanti tiap 2 hari sekali dengan konten ride 4 Mulai dari kustomize dan juga ditambah dengan 1 rest-nya ketika kita udah nyelesaikan 1 kustomize motor Sepertinya bagusnya sih, kita hari ini pakai fast motion aja Supaya lebih ringkes kan untuk bisa sekaligus sepaket kita meng-customize Mulai dari livery, kemudian pada pack rider dan juga helm Karena itu udah sepaket menjadi livery spesial bagi Luka Marini kepada Rossi Atau dedikasi Luka Marini kepada Rossi kemarin di last home race di Misano Tepatnya di akhir dari musim 2021 Sub indo by broth3rmax Dan akhirnya usai sudah kita meng-customize livery dari motor Panigale V4R Dimana ini livery dari khusus untuk dedikasi Luka Marini di akhir seri Misano kemarin Dan kita akhirin langsung aja untuk nge-save Sekaligus nanti lanjut ke bagian wear pack dan juga bagian helm Langsung aja kita mulai Langsung aja kita mulai Atau di brutenarian untuk class kali ini Tepatnya bersama Gatibane Gale V4R Dan hari ini Grazio Valle langsung di posisi pertama di first corner yang cukup menurun Dan hari ini adalah track yang cukup tricky Karena ini kalau kita suka melihat di bagian maps Jatuh simple banget Tapi ternyata dengan kondisi layout yang naik turun Itu bakal susah banget cuy Hingga saat ini kita cukup lebar Kita mengambil jalan dari luar Dan hari ini ternyata ada overtaking dari pembala Portugal Yaitu Isabella Braga yang mengendarai T12 Massimo Oke hingga kini di entry corner Tepatnya cukup menanjak Kalem-kalem-kalem Kita langsung overtaking Bisa gak? Dari segeri dan kita langsung aja hajar Luar biasa lagi-nya Gatibane Gale V4R Lebih cenderung kuat di akselerasi ketimbang motor lainnya Bisa diuji tadi Waktu kita sementara keluar tikungan Atau exit corner yang cukup menanjak Lebih dominan ke powerfullnya Nah mungkin yang biasa main game Raya 3 Di circuit brand hatch Ini biasa seringnya tuh gampang ya Tapi mungkin karena emang Di Raya 4 lebih cenderung fisiknya beda Makanya kita hari ini benar-benar kayak kesulitan banget Untuk bisa lebih landai Lebih langsung balapan disini Ya tinggal dibayangin aja Kita ngerem sedikit Lebih cepat kita di overtaking Kita ngerem lambat ya bakal lebar Makanya ini benar-benar susah banget cuy Tapi untuk masih ketolong sama tenaga akselerasi dari Ducati Yang emang gede banget cuy Saat ditempat jadi exit corner Menuju live kedua di high speed cornering Di belakang masih ada Isabella Braga Ini entah dia cewek atau cowok Kalau dari namanya kayaknya sih Ini seorang wanita yang mengendarai T12 Massimo Oke saat ini kita masih bertahan di sekitaran Ini kenapa gue tadi ngambil dari sisi kanan Karena biasa AI itu ngambilnya emang dari sisi kanan Jadi dia tuh kayak lebih cerdas Lebih maksa kan Bener aja itu si Isabella Kenceng banget cuy Powerful banget Agresif Kita aja sampai keluar terkeliling ini Ini bener-bener gila banget sih asli Isabella luar biasa Dia memiliki nyari seorang lelaki Dan berani banget Bahkan di exit corner Dia udah bisa nge-blocking Meskipun di akterasi Kita lebih cenderung Lebih jago Lebih kuat Lebih powerful Lebih kuat performanya Ketimbang T12 Massimo Jadi kita masuk ke dalam sama Dukati Yang emang Dukati Emang ciri khasnya ya Powernya gede banget cuy Nah buat info aja Itu T12 Massimo Adalah motor yang Motor yang kayak masterpiece banget Dia tuh harganya lebih dari 4 miliar Jadi Itu udah termasuk menurut Meskipun ya Tenaganya disupply dari motor BMW Atau mesin BMW Oke saat ini kita masih bertahan lagi Dari serangan Dan Tiago datang Gokil Langsung kepentok dong Kita Oke Nampaknya AI udah mulai Nggak tahan Berada di belakang Mungkin aja AI udah memiliki niat Ingin menjebol Pertahanan dari Pembalap Atau motor yang kita akan Dari saat ini Dan kemalah-malah lebar dong Aduh Oke Oke Exigone Dan hari ini Masuk kembali Masa hingga Ngeting gravel Wah gila cuy Ini kita sampe ngeting gravel loh Bisa lubain nggak sih Ini kita Balapan dengan Cementet tinggi Di high speed Connering Dan 2 pembalap Maksa ngelewatin gravel Karena bener aja Mereka nge-blocking Nge-defense Dari si kanan Dan pasti mengebar Dan bener aja Dia pasti ngelebar Karena Dia nggak memiliki Tumpuan Breaking point Atau breaking zone Yang bagus Agar bisa menutup Apex yang paling dalam Malah dia melebar Dan sepertinya Ini posisi pertama Yang kita Yang kita miliki saat ini Mungkin nggak bakal Bertahan lama Karena serangan Bertubi-tubi Dari belakang Dari Tiago Dan juga dari T12 Masih mau tadi Sabela itu Udah bertubi-tubi Nyerang kita Jadi kita bener-bener Kayak bertahan Habis-habisan Mulai saat ini Oke live ketiga Di sektor ketiga Awal Akankah kita hari ini Bisa bertandar Kejaran Tiago Karena kita hari ini Masih sama Mengendarai Dukati Panigale Dan si Tiago Mungkin aja Bakal habis-habisan Untuk melawan Agrazi Oh my god Oh oke Oke calm Relax Masih bisa aman Masih bisa nge-save Kita hari ini Masih bisa berada Merapatkan gap Dengan si Tiago Meskipun ya Kita hari ini Masih dibawahkan terus Dan belum ada celah Tapi dari si kanan Tampak jadi tinggungan terakhir Mungkinkah Kita bisa masuk Dan ternyata Bener-bener aja bisa Meskipun ya Kita terlalu light breaking tadi Hingga akhirnya Tiago berhasil Kembali masuk Dari si kanan Tapi tenang Masih ada Lab keempat Yaitu lab terakhir Dan kita hari ini Masih kembali Maksa dari si luar track Melewati gravel tadi Untung gak sampai crash Gila Oke gokil Oke XC goner Dan kita overtake Misaka hari ini Tiago masih cukup Mengambil Terlalu dalam Hingga dia melebar Dan grassy valley Berhasil masuk Dan datang lagi Dan datang lagi Si Tiago Ini gokil Duelnya paling gokil Banget Oke Manufa dari Tiago Manufa dari grassy valley Luar biasa Bikin kita kayak Kita gak bisa Biarin Tiago Oke Kita gak bisa Biarin Tiago Menang dengan mudah Kita patut Melawan si Tiago Hingga nanti Di finish line Untuk posisi pertama Ini kayaknya Seikutnya bisa Kita bilang tuh Kayak imbang Buat performa kita Ketimbang road atlanta Nah Kalau disini tuh Kita lebih imbang Karena Gusri agak sedikit Takut dengan pinggiran Topi asmalnya Karena Dari Yang bisa kita lihat Itu tracknya Itu bagian area runoff Bener-bener Rapet banget Sama tembok Nah Kalau kita misalkan Diri roadnya Sampai Jatuh Mungkin aja Kita bisa bablas Ke pepohonan Itu parah banget Jadi hari ini kita Beruntung masih bisa Memainkan meskipunnya Di game Dan gak sampai Main di reliefnya Dan saat ini Menuju tinggulan terakhir Tiago di belakang Di final corner Final turn Kita hari ini Langsung aja Aksi corner Dengan bagus sekali Meskipun tadi Berkali-kali Manuver Datang dari Tiga panggilan balap Antara Isabella Dengan T25 Dan juga Si Tiago Dengan Dekati peninggal V4 Dan juga Si kita sendiri Yang menggunakan Dekati peninggal V4R Di mana Tiga panggilan balap ini Terlibat duel Untuk polusi pertama Dari awal Hingga Akhir balapan Dan hari ini Tiago Menurut polusi kedua Sementara itu Untuk Isabella Hanya bisa berada Di polusi Kena bersama T12 Masimo Sayang sekali Ini BTW Tiga besar Kok diisi sama Ducati Ducati Semua Dan Otornya Sama Ducati Panigale V4R Yang tahun 2019 Emang Si Ducati Bener Powerful Banget Di ranah Superbaikan Tapi ya Itulah Balapan Apapun Bisa Terjadi Tanpa Kita Prediksi Jadi Kalo itu Soalnya Tunggu Video Kali ini Kita Bagi Tunggu Lagi Tunggu Sampai Ketemu Di Next Race Bye Ciao